Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mata uang kripto Mata uang kripto adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran Yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan Mengontrol penciptaan unit tambahan dan memverifikasi transfer aset Mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin Selain Bitcoin masih ada ribuan mata uang kripto Di antaranya Ethereum, Litecoin, Ripple, Stellar, Dogecoin, Cardano, EOS, dan Tron Mata uang kripto menggunakan kontrol terdesentralisasi Sebagai lawan dari mata uang digital terpusat dan sistem perbankan sentral Kontrol desentralisasi dari masing-masing mata uang kripto Bekerja melalui teknologi ledger terdistribusi Biasanya blockchain Yang berfungsi sebagai basis data transaksi keuangan publik Bitcoin pertama kali dirilis sebagai perangkat lunak sumber terbuka Pada tahun 2009 Umumnya dianggap sebagai mata uang digital terdesentralisasi pertama Sejak rilis Bitcoin Lebih dari 4.000 altcoin Varian alternatif Bitcoin Atau cryptocurrency lainnya telah dibuat Sejarahnya Pada tahun 1983 Ahli kriptografi dari Amerika David Kaum menggunakan uang elektronik kriptografi Yang disebut e-cash Kemudian pada tahun 1995 Ia mengimplementasikan melalui Diki Cash Bentuk awal pembayaran elektronik kriptografi Yang memerlukan perangkat lunak Pengguna untuk menarik catatan dari bank Dan menunjuk kunci terenkripsi tertentu Sebelum dapat dikirim ke penerima Hal ini memungkinkan mata uang digital Tidak dapat dilacak oleh bank penerbit Pemerintah atau pihak ketiga manapun Pada tahun 1996 NSA menerbitkan sebuah makalah berjudul How to make a mint The Cryptography of Anonymous Electronic Cash Menggambarkan sistem mata uang kripto yang pertama Menerbitkan dirilis MIT Kemudian pada tahun 1997 Di American Law Review 46 issue 4 Pada tahun 1998 Wayday menerbitkan deskripsi B-Money Yang dicirikan sebagai sistem kas elektronik terdistribusi Tak lama kemudian Nick Szabo menggambarkan Bitcoin Seperti Bitcoin dan mata uang kripto lainnya Yang akan mengikutinya Bitgold digambarkan sebagai sistem mata uang elektronik Yang mengharuskan pengguna Untuk melengkapi bukti fungsi kerja Dengan solusi yang secara kriptografi Disatukan dan diterbitkan Sistem mata uang berdasarkan bukti kerja Yang dapat digunakan kembali Kemudian dibuat oleh Halvine Yang mengikuti karya Dai dan Syabu Mata uang kripto terdesentralisasi pertama Bitcoin Diciptakan pada tahun 2009 Oleh penambang Satoshi Nakamoto Satoshi Nakamoto adalah sebutan yang dipakai oleh seorang yang tidak diketahui Dan merupakan perancang Bitcoin Serta hasil penerapannya yang asli mengacu terhadap Bitcoin Core Melalui penerapan di Bitcoin Core Bahan keterangan database blockchain Ini menggunakan SHA-256 Fungsi hash kriptografi Sebagai skema pembuktian kerjanya Pada tahun 2011 Namecoin diciptakan Sebagai upaya untuk membentuk DNS Terdesentralisasi DNS merupakan sistem penamaan domain Yang akan membuat sensor internet sangat sulit Segera setelah itu Pada Oktober 2011 Litecoin dibebaskan Litecoin merupakan mata uang kripto yang dibuat pada tahun 2011 Litecoin adalah salah satu mata uang kripto turunan Bitcoin Core QT Itu adalah mata uang kripto yang sukses pertama Yang menggunakan skrip Sebagai fungsi hash SHA-256 Cryptocurrency terkenal lainnya Peercoin adalah yang pertama menggunakan hybrid proof of work Atau proof of stake Definisi formal Menurut Jan Lasky Cryptocurrency adalah sistem yang memenuhi 6 syarat Yang pertama Sistem tidak memerlukan otoritas pusat Negaranya dikelola melalui konsensus terdistribusi Yang kedua Sistem menyimpan ikhtisar Unit mata uang kripto dan kepemilikannya Yang ketiga Sistem menentukan apakah unit mata uang kripto baru dapat dibuat Jika unit mata uang kripto baru dapat dibuat Sistem mendefinisikan keadaan asam mereka dan bagaimana menentukan kepemilikan unit baru ini Yang keempat Kepemilikan unit mata uang kripto dapat dibuktikan secara eksklusif secara kriptografis Selanjutnya Sistem ini memungkinkan transaksi dilakukan di mana kepemilikan unit kriptografi diubah Pernyataan transaksi hanya dapat dikeluarkan oleh entitas yang membuktikan kepemilikan saat ini dari unit-unit ini Jika dua instruksi berbeda untuk mengubah kepemilikan unit kriptografi yang sama Dimasukkan saat bersamaan Sistem melakukan paling banyak salah satunya Dan pada tahun 2018 pada bulan Maret Tata mata uang kripto telah ditambahkan pada kamus Miriam Webster Selanjutnya ada altcoin Istilah memiliki berbagai definisi serupa Yang dalam The Wall Street Journal mendefinisikan altcoin sebagai mata uang digital alternatif Sementara Paula Fikna juga dalam The Wall Street Journal Mengembangkan altcoin sebagai versi alternatif bitcoin Dari market watch mengacu pada uang kripto Selain bitcoin sebagai altcoin Selanjutnya ada token crypto Akun blockchain yang dapat menyediakan fungsi selain melakukan pembayaran Misalnya dalam aplikasi terdesentralisasi atau kontrak inter Dalam kasus ini unit atau coin Kadang-kadang disebut sebagai token crypto Selanjutnya secara arsitektur Mata uang kripto terdesentralisasi Diproduksi oleh seluruh sistem cryptocurrency secara kolektif Para tingkatnya ditentukan ketika sistem dibuat dan diketahui publik Dalam sistem perbandingkan dan ekonomi terpusat seperti Federal Reserve System Dewan perusahaan atau pemerintah mengendalikan pasokan mata uang Dengan mencetak unit uang fiat atau minta tambahan pada buku besar perbankan digital Dalam hal mata uang terdesentralisasi Perusahaan atau pemerintah tidak dapat menghasilkan unit baru Dan sejauh ini tidak memberikan dukungan untuk perusahaan lainnya Bank atau entitas perusahaan yang memiliki nilai aset yang diukur di dalamnya Sistem teknis mendasar yang mendasar rekuip kekansi terdesentralisasi Dibuat oleh kelompok atau individu yang dikenal sebagai satu sinap nakamoto Pada Mei 2018 Lebih dari 1.800 spesifikasi mata uang digital tersedia Dalam sistem cryptocurrency Keamanan, integritas, dan keseimbangan buku besar dikelola oleh komunitas pihak yang saling curiga Yang disebut sebagai penambang atau mining Yang menggunakan komputer mereka untuk membantu memvalidasi dan mencatat waktu transaksi Dan menambahkannya ke buku besar sebagai skema cap waktu tertentu Sebagian besar cryptocurrency dirancang untuk mengurangi produksi mata uang secara bertahap Dan membatasi jumlah total mata uang yang akan pemberedar Dibandingkan dengan mata uang biasa yang dipegang oleh lembaga keuangan atau disimpan sebagai uang tunai Cryptocurrency bisa lebih sulit untuk disita oleh penegak hukum Kesulitan ini berasal dari memanfaatkan teknologi cryptography Selanjutnya ada blockchain Validitas masing-masing mata uang cryptocurrency disediakan oleh blockchain Blockchain adalah daftar catatan yang terus tumbuh Disebut block Yang dihubungkan Dan diamankan menggunakan cryptography Cryptography atau sandisastra merupakan keahlian ilmu-ilmu Dari cara-cara untuk komunikasi aman Pada kehadirannya di pihak ketiga Setiap block biasanya berisi hash pointer Sebagai tautan ke block sebelumnya Cap waktu dan data transaksi Secara desain blockchain secara inherent Tahan terhadap modifikasi data Ini adalah buku besar yang terbuka dan terdistribusi Yang dapat mencatat transaksi antara dua pihak secara efisien Dengan cara yang dapat diverifikasi dan permanen Untuk digunakan sebagai buku besar yang didistribusikan Blockchain biasanya dikelola oleh jaringan peer-to-peer Secara kolektif mengikuti protokol untuk memvalidasi block baru Setelah direkam Data dalam suatu block tertentu tidak dapat diubah secara surut Tanpa perubahan semua block berikutnya Yang membutuhkan kolusi mayoritas jaringan Blockchain aman dan dengan didesain Dan merupakan contoh dari sistem komputasi Terdistribusi dengan toleransi kesalahan Bicentium yang tinggi Karenanya konsensus yang terdesentralisasi Telah dicapai dengan blockchain Menyelesaikan masalah pengeluaran ganda Tanpa memerlukan otoritas terpercaya Atau server pusat Dengan asumsi tidak ada serangan 51% Yang telah bekerja melawan beberapa kriptokaransi Selanjutnya ada timestamping Kriptokaransi menggunakan skema timestamping Untuk membuktikan validitas transaksi Yang ditambahkan ke bluku besar blockchain Tanpa perlumah ketiga yang terpercaya Skema CAP waktu pertama ditemukan adalah skema proof of work Skema proof of work yang paling banyak digunakan Didasarkan pada SHA-256 dan SCRIPT Beberapa algoritma hashing lainnya Yang digunakan untuk proof of work Termasuk kryptonite, black, SHA-3, dan X-11 Bukti kepemilikan adalah metode Untuk mengamankan jaringan mata uang kripto Dan mencapai konsensus terdistribusi Melalui permintaan pengguna Untuk menunjukkan kepemilikan sumlah uang tertentu Ini berbeda dari sistem proof of work Yang menjalankan algoritma hashing Yang sulit untuk memvalidasi transaksi elektronik Skema ini sebagian besar tergantung pada koin Dan saat ini tidak ada bentuk standar untuk itu Beberapa cryptocurrency menggunakan skema proof of work Atau proof of stake gabungan Dan selanjutnya Ada pertambangan atau mining Kita lihat disini ada mesin yang begitu banyak Dalam jaringan cryptocurrency Penambangan adalah validasi transaksi Ini upaya untuk penambang Berhasil mendapatkan kripto karansi baru Sebagai hadiah Hadiah mengurangi transaksi FI Dengan menciptakan insentif pelengkap Untuk berkontribusi pada kekuatan Pemprosesan jaringan Tingkat menghasilkan hash Yang memvalidasi transaksi apapun Telah meningkat dengan menggunakan mesin khusus Seperti FPGA dan ASICS Yang menjalankan algoritma hashing kompleks Seperti SHA-256 dan SCRIPT Beberapa penambang Mengumpulkan sumber daya Dan berbagi kekuatan Pemprosesan melalui jaringan Untuk membagi hadiah secara merata Sesuai dengan jumlah pekerjaan Yang mereka kontribusi Pada kemungkinan menemukan blok Bagian diberikan kepada anggota kelompok Yang menunjukkan hasil kerja pasial yang sah Dan pada tahun 2018 Pemerintah China menghentikan perdagangan matawang virtual Melarang penawaran koin awal Dan menghentikan penambangan Beberapa penambang Tiongkok Sejak itu pindah ke Kanada Satu perusahaan yang mengoperasikan Pusat data untuk operasi penambangan Di lokasi ladang minyak dan gas Kanada Karena harga gas yang rendah Pada tahun 2018 Hydro Quebec mengusulkan Kepada pemerintah provinsi Untuk mengalokasikan 500 MW Untuk perusahaan kripto Untuk penambangan Menurut laporan Februari tahun 2018 Dari Fortune Islandia telah menjadi surga Bagi penambang kripto karansi Karena listriknya yang murah Harga terkandung Karena hampir semua energi Berasal dari sumber terbarukan Mendorong lebih banyak perusahaan pertambangan Untuk mempertimbangkan Membuka operasi di Islandia Pada tahun 2018 Bulan Maret Sebuah kota di Upstate New York Memperlakukan Memoratorium 18 bulan Semua penambangan kripto karansi Dalam upaya Untuk melestarikan sumber daya alam Dan Selanjutnya ada Kenaikan harga GPU Peningkatan penambangan kripto karansi Meningkatkan permintaan kartu grafis GPU Pada tahun 2017 Favorit populer penambangan kripto karansi Seperti Grafis Nvidia GTX 1060 Dan GTX 1070 Serta GPU AMD RX 570 Dan RX 580 2 kali lipat Atau 3 kali lipat Harga Atau kehabisan stok GTX 1070 Ti Yang ditulis dengan harga 450 dolar Terjual sebanyak 1100 dolar Kartu grafis 6GB Model GTX 1060 Populer Lainnya Dilis oleh MSRP Sebesar 250 dolar Dijual Seharga Hampir 500 dolar Kartu RX 570 Dan RX 580 Dari AMD Kehabisan stok Selama hampir Setahun Penambang secara teratur Membeli Seluruh stok GPU Baru setelah Tersedia Nvidia meminta Pengacar Untuk melakukan Apa yang Mereka lakukan Ketika menjual GPU Ke gamer Halih-halih penambang Gamer datang Pertama Untuk Nvidia Dan selanjutnya Ada Dompet Matawan Crypto Dompet Cryptocurrency Menyimpan Kunci publik Atau Pribadi Atau alamat Yang digunakan Untuk menerima Atau menghabiskan Cryptocurrency Dengan kunci Pribadi Dimungkinkan Untuk menulis Di buku besar Publik Secara efektif Menghabiskan Mata uang Crypto Terkait Dengan kunci publik Orang lain Dapat mengirim Mata uang Ke dompet Dan itu saja Pembahasan saya Tentang Apa itu Mata uang Crypto Dan sejarahnya Altcoin Token Crypto Arsitektur Blockchain Time stamping Pertambangan Dan kenaikan harga GPU Serta dompetnya Apabila ada pertanyaan Atau Apa yang ingin dibahas Untuk topik selanjutnya Silahkan tulis di kolom komentar Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton